Di dukung oleh Top Coffee Gula Aren, baru kopinya nge-hit, gula arennya legit, nge-hit, fight it. Pemirsa, dua kepala daerah bulan ini menjadi pesakitan KPK. Muhammad Adil, Bupati Kepulauan Meranti, dan Ben Ibrahim, Bupati Kapuas, terjerat kasus pemotongan anggaran. Ternyata tidak hanya modus pidana yang serupa, motivasi dua bupati melakukan korupsi juga sama untuk mencari modal politik jelang pilkada. Benarkah politik biaya tinggi berkorelasi dengan maraknya korupsi? Meminta maaf, itu saja pernyataan Muhammad Adil yang kini berstatus tersangka KPK. Adil tidak membantah tiga tindak pidana korupsi yang disangkakan pada dirinya. Muhammad Adil merupakan Bupati Kepulauan Meranti di Provinsi Riau. KPK membekuk Adil dalam operasi tangkap tangan kami sepekan lalu. KPK menduga Adil berperan sebagai pihak penerima sekaligus pemberi dalam tiga kasus tindak pidana korupsi dan gratifikasi. Kasus pertama, terkait pemotongan anggaran yang disamarkan seolah merupakan utang senilai 26,1 miliar rupiah. Kasus kedua, terkait penerimaan gratifikasi dari perusahaan travel untuk program umroh gratis 250 orang imam, Marbot, Muazzin, dan Guru Ngaji senilai 1,4 miliar rupiah. Kasus ketiga, pemberian suap kepada pemeriksa BPK untuk mendapat status WTP senilai 1,1 miliar rupiah. Yang menarik, salah satu motivasi korupsi Adil adalah untuk mengumpulkan modal politik. Muhammad Adil memang berencana terjun dalam Pilkada 2024 sebagai cagup riau. Setelah terkumpul, uang-uang setoran tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan MA diantaranya sebagai dana operasional kegiatan safari politik, rencana pencalonan MA untuk maju dalam pemilihan gubernur riau tahun 2024. Dua minggu lalu, KPK juga menahan Bupati Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Ben Ibrahim Bahad dengan konstruksi kasus yang hampir sama. KPK menjerat Ben Ibrahim atas dugaan pemotongan anggaran yang direkayasa agar tampak seperti pembayaran utang, mirip modus korupsi Muhammad Adil. Menurut KPK, Ben meminta fasilitas dan uang kepada anak buahnya di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemkap Kapuas. Dan mirip pula dengan Bupati Meranti, salah satu motivasi korupsi Bupati Kapuas adalah untuk modal politik Pilkada 2024. Ada pun fasilitas dan jumlah uang yang diterima kemudian digunakan oleh BBSB, antara lain untuk membiayai operasional saat mengikuti pemilihan Bupati Kapuas. Kemudian pemilihan gubernur Kalimantan Tengah. Muhammad Adil dan Ben Ibrahim menambah panjang daftar kepala daerah yang menjadi pesakitan KPK. Pada 2021, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron pernah mengungkap ada 429 kepala daerah hasil Pilkada yang terjerat kasus korupsi di KPK, kepolisian, dan kejaksaan. KPK mengidentifikasi ada empat sektor yang kerap menjadi modus korupsi kepala daerah. Pertama, pengadaan barang dan jasa. Kedua, penyalahgunaan anggaran. Ketiga, perizinan. Dan keempat, menerima suap. Menurut data KPK, sejak 2004 hingga 2022, ada 22 kepala daerah tingkat 1 dan 154 kepala daerah tingkat 2 atau wakilnya yang berurusan dengan KPK. Survei KPK dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menemukan calon bupati atau calon wali kota butuh biaya 20 hingga 30 miliar rupiah. Sedangkan calon gubernur butuh biaya 100 miliar rupiah. Baik dari proses pasat Pilkada, proses selama memimpin, ataupun kemudian kebutuhan-kebutuhan pada saat proses untuk incumbent melanjutkan pemerintahnya. Dalam proses politik yang berperiaya tinggi, maka kemudian seakan-akan korupsi sudah menjadi kebiasaan dan keharusan. Ini yang harus kita hentikan. Profesionalisasi kegiatan politik, seperti kampanye, polling, iklan, dan konsultan, jelas butuh biaya besar. Apalagi calon kepala daerah atau Cakada, kerap harus memberi sejumlah dana untuk mendapat dukungan partai politik yang kerap disebut mahar. Fenomena korupsi kepala daerah sebagai modal politik bukan perkara baru. Pada Februari 2018, misalnya, KPK menangkap Bupati Subang, Imas Aryum Ningsi, dalam kasus suap izin pabrik. Menurut KPK, sebagian uang suap dipakai untuk kampanye pilkada 2018. Imas juga mendapat fasilitas baliho dan kendaraan untuk kampanye. Pada Februari 2018, KPK juga menciduk Bupati Ngada, Marianusai, dalam kasus suap proyek jalan. KPK menduga, uang suap akan digunakan untuk kampanye pilkup NTT. Mencari modal kampanye juga diduga merupakan motivasi Bupati Jombang, Nyono Suharli, menerima suap perizinan dan jual-beli jabatan. KPK menemukan sebagian uang suap digunakan untuk membayar iklan pilkada 2018. Ada pula contoh kasus Bupati Halmahera Timur, Rudy Erawan, yang tersandung kasus suap proyek jalan. KPK menyebut, sebagian uang suap digunakan untuk membiayai rapimnas parpol pendukung Rudy di Bali dan sisanya untuk biaya kampanye Gubernur Maluku Utara. Kasus serupa juga terjadi pada wali kota Tegal, Siti Masito Suparno, yang diciduk KPK karena menerima suap jual-beli jabatan serta pengadaan barang dan jasa. Di pengadilan Tipikor, Masito terbukti menggalang dana hingga 7 miliar rupiah untuk biaya pilkada. Selain mengandalkan kemampuan finansial, calon kepala daerah atau Cakada juga seringkali harus mencari sumbangan dana, baik dari individu maupun korporasi. Nah, sumbangan inilah yang memicu praktek politik balas budi saat kandidat berhasil menjabat. Tak heran, bila Menkopol Hukam pernah menyebut praktek percukongan marak terjadi di pilkada, dampaknya rawan terjadi jual-beli kebijakan. Karena biaya pilkada itu mahal, ada percukongan 82 persen menurut data KPK. Pemilihan kepala daerah itu disponsori orang lain. Sponsor itu ya cukong, karena artinya cukong itu orang yang membiayai kegiatan orang lain karena punya mudah. Dan disitu kemudian terjadi juga beli kebijakan. Maraknya korupsi kepala daerah, terutama terkait modal politik, akhirnya memicu wacana menghapus pilkada langsung. Oktober tahun lalu, pimpinan MPR dan Dewan Pertimbangan Presiden membahas pemilihan kepala daerah melalui DPR.